Intro Landasan filosofis kehadiran pemerintah tentunya mendukung kegiatan pembangunan, terkhususnya rumah ibadah. Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Ali Baham Temmong Mere MTP meletakkan batu pembangunan Masjid Nur Islam Kerajaan Sangaria Petuanan Ati-Ati di Distrik Wartutin Kampung Werpigan pada Rabu 7 Februari 2024 siang. Setiba di lokasi, rombongan disambut tarian adat dan kemudian menuju rumah raja untuk mengikuti prosesi adat dan minum kopi bersama. Sebagai anak kandung adat, dirinya mengajak umat mensyukuri nikmat Tuhan dan menegaskan bahwa simbol kepemimpinan dapat tercermin dengan realisasi dukungan pembangunan sarana ibadah, adat, dan masyarakat. Dengan semangat, satu tungku tiga batu menjadi fondasi mempererat kerukunan antar pemeluk agama Islam, katolik, dan protestan di Kabupaten Fakfak dengan sejarah indah peninggalan leluhur. Dalam mendukung proses pembangunan, pemerintah Papua Barat juga mengucurkan anggaran awal sebesar 600 juta rupiah. Diingatkan pula kepada para tetua dan pemuka agama Islam menjadi catatan penting untuk segera musyawara dalam menetapkan kapan hari peringatan masuknya agama Islam di tanah Papua. Bahwa membangun masjid, juga bangunan pemerintah, dan bangunan adat adalah simbol kepemimpinan. Bahwa sebenarnya disanalah letaknya kepemimpinan itu yang menekat pada tiga unsur, yaitu adat, agama, dan nilai-nilai hukum di pemerintah. Tadi malam, Bapak Kapolda menyampaikan satu tungku tiga batu itu adat, agama, dan pemerintah. Dan lebih khusus di fakta, di agama itu ada lagi, yaitu Islam, katolik, dan protestan. Hari ini kita hadir di sini, semua bersenara itu bersatu. Untuk kemudian membangun masjid, dan ini juga kekuatan yang kita lakukan juga pada gereja, juga tempat-tempat ibadah lainnya. Gereja katolik, yang kemarin ada gereja mak dilakukan, juga gereja protestan, semuanya kita lakukan dengan semangat bersaudara itu. Wakil Bupati Kabupaten Fakfak, Yohana Dina Hindo mengungkapkan, selain infrastruktur jalan dan jembatan, sebagai umat yang mengemban kepercayaan pemerintah wajib mendahulukan pembangunan rumah ibadah. Hal itu menjadi nilai penting mencetak moral dan ahlak generasi ke depan yang lebih baik. Kita memiliki tanggung jawab bersama, untuk menitipkan satu generasi yang dimana harus bisa kita bertanggung jawab kepada leluhur kita, orang tua kita. Dengan ahlak yang lebih baik, dengan membangun rumah Tuhan, maka pendekatan pelayanan itu akan terus berkembang dan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Raja Nadibaham Sangaria Ati-Ati, M. Yusuf Syarilbay, menjelaskan peristiwa Ega tahun 1872, menyumbang banyak perkembangan kerajaan Ati-Ati, dan menjadi tempat sembayang bagi 21 orang. Catatan sejarah dimulai dari Koplawera, pulau-pulau di depan Siboru, pulau Ega, daerah Irewigin, Atta Tunin, dan saat ini berpindah ke Werpigan. Ia berpesan keberadaan tidak merujuk siapa yang membangun, tetapi kesepakatan mempersatukan dalam perbedaan marga keluarga. Selain itu, pembangunan masjid melibatkan beragam agama dan marga di daerah tersebut. Sebagai raja Ati-Ati, saya ucapkan banyak terima kasih atas inisiatif aktif kedua anak kandung sekaligus tokoh petuanan Sangaria Ati-Ati, yang disebutkan di atas serta seluruh rakyat Ati-Ati, berinisiatif mendorong pembangunan atau rahma mesin sejarah petuanan Sangaria Ati-Ati. Juga berwasiat bahwa pembangunan ataupun bentuk penegangan teknis pembangunan masjid Nurul Islam Werpigan hendak disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Ketua Panitia Pembangunan Dr. Andus Usman Alapis Kastilabai melaporkan mulai dari Pulau Iga sampai Werpigan total proses renovasi yang telah berlangsung, sebanyak 4 kali. Selain itu, atas kesepakatan bersama diputuskan untuk pembangunan masjid baru dengan berencana anggaran biaya sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Di samping itu, alasan lain pembangunan dikarenakan makin bertambah banyak umat sehingga gedung tidak memadai. Ada pun konsep masjid dengan luasan 20x20 meter persegi akan dibangun dua lantai. Saat ini dan awal sumbangan dan tanggungan masyarakat total sebesar 350 juta rupiah. Akan dibangun di tempat ini 20x20 meter, pembangunan berlantai dua, dengan menilai biaya lebih 7 miliar. Usai acara, Penjabat Gubernur Ali Baham dan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Siti Mardiana Temeng Mere bersama masyarakat menarik sawat dengan penuh kegembiraan. Dari Kabupaten Fakfak Media Diskom Info, Papua Barat melaporkan. Kabupaten Fakfak Media Diskom Info dan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Siti Mardiana Temeng Mere